Kalo gak salah, lu pernah cerita yang tentang pasien lu meninggal abis lu pegang kan? Nah Bener kan? Di bawah sini Ini di rumah sakit Cuman Sebenernya bukan karena gue pegang Tapi emang karena kondisi medisnya emang gak bagus Mungkin ini akan di alami Sama tenaga kesehatan juga ya banyak Salah satunya mungkin perawat Ya udah dipegang Jadi ceritanya gimana? Jadi ceritanya gini Oke tops, balik lagi sama gue Ayu Mahirullah Zikin di channel Topscore TV Kali ini kita di segmen Topcast Meng-interview narasumber dan narasumber keren Kecuali kali ini Gak-gak-gak Orang berjasa terhadap kesembuhan operasi ACL gue Meskipun gak ada dia juga Allah yang nyembuhin Tapi lu membantu sedikit-sedikit lah Dikit banget bang Siapa namanya? Namanya Koko Tolong Mas Koko jangan goyang-goyang disini kameranya Mas Koko gimana kabar lu? Alhamdulillah baik bang Gue belum selesai ya visio ya sebenernya Belum tiba-tiba ngilang nih Gue fase berapa sih? Masih fase 3 ya? Udah fase 4 dong Udah fase 4 ya Udah return to play udah masuk ke lapangan kan? Iya harusnya gue ngapain tuh tes-tesnya Tesnya ada return to sport dulu sebetulnya ya Sebelum balik lagi ke lapangan Iya Jadi kan lu belum tes-tes seperti hop test, single track hop test, shuttle run Masih banyak sih Masih banyak ya? Dan fungsional-fungsional yang lainnya Iya Tujuan tesnya itu sih supaya meyakinkan lu sebetulnya Meyakinkan dari hasil berapa bulan ya? 6 bulan kebelakang ya? Lebih dong Mas Gue udah 8 bulanan kalo gak salah Oke Tapi kalo yang gue hitung ya Iya Kalo dari rekamedisnya sih sebetulnya 6 bulan lah ininya Apa? Latihan ya? Iya visionnya yang rajin Yang rajin ya Yang rajin ya Dimaklumi karena bukan Atlet ya? Iya lah gue gak nyari duit disini Atlet bekel kan lu kemarin? Oh iya lebih ke ini Pond bekel Lebih ke karambol sih sebenernya gue atlet karambol Nah jadi Terus-terus Apa namanya? Kan gue Udah return to sport, udah main bola Lu juga main bola sama gue Gue kolongin lagi Bayangin betapa jagonya gue di hadapan lu ketika gue gak sederah Lu gue kolongin lagi sederah mas, bayangin Mampus banget gue Gak sarung Gak happy aja semangat gitu Biar gue semangat, lu mau motivasi gue Terus apa? Single Single apa? Lompat, satu kaki, apa lagi? Single leg hop test Terus ada shuttle run Shuttle run Terus latihan-latihan agility yang lain Test-test agility Oh Terus daya ledak semuanya Belum kan? Power Benar, benar, benar Speed Benar, benar Itu harus dicek dulu Benar Jadi ketika Nanti ada ukuran Apa namanya? Hmm Pengukurannya ya Pengukurannya Rata-ratanya berapa Untuk lu sendiri gitu Jadi ketika emang Lolos Baru gue boleh Goal gitu ya Goalnya udah tercapai Oh gitu Jadi gini Yang menyebab shotrap itu kan bertahap ya Iya Kita ada dari fase satu Iya, ntar kita bahas Ntar kita bahas Sip Jadi itu tadi Selesainya itu Setiap fase ya ada Iya Yang biasa kita lakukan Oke, jadi buat yang belum kenal Mas Koko ini adalah Pemilik dari Kami Visio ya Kami Visio itu Dulu Mas Koko Dulu gue ketemu Mas Koko Masih pake Mio Sekarang udah bawa jazz Ketopsko orang jazz Cicilan berapa puluh tahun Mas Gak 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 Tapi udah bawa jazz sekarang Bila ngeribet Terus Dulu gue Ketemu Mas Koko itu H-1 sebelum gue operasi Ingat gak? H-1, H-2 lah Jadi sempet Visio dulu ya Benar, itu pun cuma sekali Itu pun cuma sekali Dan gue based on rekomendasi dari Teli Oh iya bang Nah terus abis Teli Rekomendasiin gue Terus gue storyin mulu Udah abis itu gue Di diskon kagak Di apain kagak Malah kemarin 17an Agustus bang Nitip posting bang Sekali-kali gue tolak Enak aja minta tolong mulu 13 ribu followers gue Buseng dah Jangan biar kata Gue giniin aja Cuman dia doang lu yang Yang gue DM kagak posting aja Teli aja posting ya Lebih banyak Teli centang biru Ini udah gak centang ya Terus gue Ntar gue kasih nomor gue Mas biar lu hubungin aja Oke Jadi gue dateng ke Gak dateng ke Mas Koko itu Dalam keadaan masih pincang Terus gue operasi hari Selasa atau Rabu gitu Gue Ketemu dia hari Sabtu atau Minggu Gue lupa gitu Nah terus Apa namanya Saat itu gue operasi Terus gue mau mulai hari Hari day by day Ketemu Mas Koko seminggu 4 kali sempet ya gue 3 kali 4 kali ya Pas awal-awal Awal 4 kali 4 kali tuh Gila bayangin Di depan Mas Koko ini udah ada tulang-tulangan gini Oh iya ini Ini Phantom Lutut Nah nanti dia akan ngejelasin Oke kita mulai dari pertanyaan paling mendasar Sorry sorry gak mendasar ya Gue mau tanya testimoni dia Lu ngerawat gue segitu lama gimana Mas tanggapan lu Mas Jadi Katain aja Mas kalau Enggak gue jujur aja Iya 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 Jadi kan gue kalau Kalau fisio itu selalu Apa namanya Terintegrasi ya sama dokter juga ya Iya Jadi kondisi Bang Imam ini kondisi yang emang Sebetulnya empowermentnya ya minim Sebetulnya Untuk empowermentnya ya Empowermentnya Empowerment itu maksudnya apa sih Masalah gitu ya Masalahnya Jadi Imam ini Gak ketinggalan Si ototnya gitu ya Gak ada atropi otot Atropi itu apa? Atropi itu mengecil Pengecilan Pengecilan otot Lu bahasanya jangan berat-berat Mengecil si ototnya Oke Terus Kalau gue sih ngerti Mungkin dari fisiknya aja nih Bang Imam ini yang fisiknya yang agak Turun ya Jadi Kardionya jelek Endurancenya Jadi gampang capek banget Iya Sama satu lagi tadi Rasa sakit mungkin ya Iya Terus dari ambang rasa nyerinya itu Lemah gue ya Lemah berlebihan jadi Takut sakit Takut sakit Cuman Ada nggak yang lebih parah dari lu? Banyak banget Banyak Imam ini masih moderate lah Rata-rata Pasien-pasien olahragawan lah Edik Sport-sport edik Tapi kalau atlet gitu lu paksa ya? Lu pernah ngomong sama gue kan Bang ini kalau lu atlet dan ngejar waktu 6 bulan harus return to sport Lu gua paksa pasti kalau rasa sakit mungkin Gini Jadi kan ada timetable ya Ketika emang ada ACL itu Kalau ada masalah ACL ini ada Ada target yang mesti kita kejar Apalagi atlet Atlet kan Untuk mencapai prestasi kembali gitu kan Kalau atlet Nah jadi Capaian-capaian itu yang harus kita Diskusiin sama pasiennya Sama atletnya tersebut Ya Tindakannya nanti bakal kayak gini Step-stepnya Jadi mau nggak mau ya harus nerima Dari awal kita udah ada Udah harus kesepakatan ya? Iya kesepakatan dulu Sekarang pasien ACL yang lagi lu pegang berapa? Jadi pasien di ACL Nggak gue doang yang pegang ya Di Kami Di Kami Bisioterapi Sekitar ada 15-an kayaknya Wah gila Afiliater ACL kalau kata Teli ya 15 pasien yang Itu total putus? Operasi Yang operasi Yang nggak putus beda lagi Yang operasi sekarang 15 Sekitar 15 Yang lagi lu pegang? Yang lagi pegang Itu total yang gue nggak doang Ya 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 Yang gue sekitar ada 5 Ya kan tim lu kan banyak Ya Kami Visioni Jadi pokoknya semenjak gue datang Jadi tertata Jadi punya sistem Karena tiap ngobrol sama gue Gue kasih nasehat Ya betul Tetap aja nggak pinter-pinter gitu Nggak nggak Sekarang udah keren Udah ada admin sosmed belum? Belum? Belum masih belum Tapi sekarang udah mulai agak diperbaikin Gitu gitu Gak kepeda Gue tuh ngisi seminar 2 jam tuh Dibayar lo Gue ngobrol sama lo 2 jam Gue kasih nasehat Besok gitu lagi Masih ya Enaknya Punya pasien Apa? Interpreneur kayak gitu Jadi mentor Jadinya bang pasien Oke Nah terus abis itu Pas gue Apa namanya Tanya sama dia Gue pribadi ya Tops Gue beranggapan bahwa Kalau seandainya Ya gue berdoa Mudah-mudahan nggak ada orang yang Terkena cedera sama kayak gue Ya jadi Buat yang belum tau Mungkin gue sekitar 8 bulan 9 bulan yang lalu Itu operasi ACL ACL itu bukan nama cedera Menaikan nama ligamen Betul Anterior Cruciate ligamen Ya kan? Jadi dia posisinya ada di Posisinya ada di Tengah-tengah antara ini ya Ya Antara tulang paha Jadi dia nyambungin ini Sama ini kan? Ya betul Bukan ini ya? Bukan Bukan Jadi adanya di tengah-tengah sini nih Di dalam Nah terus gue putus tuh Ya kan? Ya Putus terus akhirnya Disambungin lagi Dibikin ligamen buatan Dari ujung sini sampai ujung sini Bagaimana jika nggak disambungin Dia akan begini-gini nih Goyang-goyang gini nih Gitu ya Meskipun masih ada ligamen samping Ligamen samping masih ada Ligamen dalam pun masih ada Ligamen dalam masih ada Tapi yang ACL ini salah satu yang paling penting ya? Nah jadi dia bisa goyang-goyang kayak begini Kalau seandainya Gue nggak dioperasi Nah Karena gue punya cita-cita gue pengen main bola bareng anak gue Aman ya? Sini ya? Aman ya? Sini ya? Maka dari itu gue operasi ACL Kayak gitu kan Nah Pertanyaan gue adalah Emang bisa 6 bulan itu orang udah main bola lagi mas? Ada nggak kasusnya? Ada Hati-hati lu kalo ngomong nih Ada? Ada Banyak malah 6 bulan udah bisa main lagi? Ada yang bisa main lagi Cuman kita nggak tau kondisinya seperti apa gitu Maksudnya? Jadi gini Banyak Pasien Yang non-atlet gitu ya Jadi dia Kayak lu main bola Greget kan ya Greget Tapi pas rehabnya belum selesai Visionya belum selesai Dia main Oke Jadi bisa ada dua kemungkinan Bisa nggak terjadi apa-apa Bisa memperburuk kondisi cedera-nya gitu ya Bahkan karena nggak selesai tadi Kenapa sih harus selesai ini tadi? Resiko cederanya supaya nggak balik lagi Ada tapi orang yang Banyak Jadi belum selesai Terus kena cedera yang sama? Kena cedera yang sama Bahkan Kanan-kiri Misalkan Yang tadinya kanan jadi kiri Ada juga Yang kayak gitu Padahal yang kirinya belum selesai Bisa ngaruh Jadi kan kompensasi namanya Jadi tumpuannya jadi Pinggang ya? Gak betul Wih Jadi banyak yang kayak gitu Sebenernya gini Kenapa berfase tadi? Kenapa berfase yang dilakukan fisioterapi olahraga ya khususnya? Jadi Kita akan melihat secara Structure dulu gitu ya Secara anatomical Masalah dari jaringannya dulu Dari strukturnya Terus ke body Functionnya Ke gerakannya Terus ke limitasi aktivitasnya Kita perbaiki Terus nanti ke Apa namanya? Perform and hedge Kayak gitu ya Terus sama Balikin lagi ke hobinya Kayak gitu ya Nah Ketika ini udah loncat-loncat bang Tadi strukturnya belum bagus Tapi udah dipaksa Loncat lari Kayak gitu ya Nah ini tadi jadi nggak bagus kan Secara struktur Karena belum bagus Jadi nanti adaptasi terhadap jaringan Gak 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 bisa Jadi udah ada kodratnya gitu kira-kira Kalo untuk operasi ACL ini Bener gak sih? Gue baca-baca di literatur ya Di beberapa literatur itu Bahkan sampai 9 bulan itu sebenernya jaringan itu baru aman Nah betul Nah jadi untuk penelitian terbaru sekarang 9 sampai 12 bulan Betul Gue udah baca tuh Jadi ternyata penelitian yang bilang bahwa ternyata 6 bulan itu udah jaringan bagus Nah 9 bulan ternyata baru bagus Nah ini kasus ini ada di Virgil van Dijk ya Gue pelajarin kan Ya menurut gue yang operasinya paling sukses dan balik lagi ke performa ya Virgil sih Banyak atlet-atlet basketball juga abis ACL udah keadaannya abis itu udah redup kan Nah kalo van Dijk masih galak tuh Karena kalo gue liat Dia udah bener-bener 12 bulan mas Dia balik Atau bahkan lebih sepenglihatan gue ya Bahkan bisa ngelepasin Euro ya kan Iya Dia ikhlas tuh gak ikutan Euro Padahal dia udah di video-video dia personal dia udah main-main udah lari-lari Tapi dia ikhlas Betul Sama Euro kan Gila Nah Terus gimana? Apa yang mau lo omongin? Jadi gini Tadi yang Balik lagi ya Tadi Kalo kita kan kalo Dari medisnya Dari fisioterapi yang menangani dan dokter yang Menangani juga Pastinya kan yang terbaik untuk pasien Betul Jadi kita akan programkan tadi Fase 1-4 ini 6-9 bulan Bahkan 9-12 bulan Gitu Nah yang 6 bulan ini Tadi Banyak juga bang Yang udah ngerasa main Aman-aman aja nih Nyeri udah gak ada Terus Bisa ngelakuin loncat Misalkan udah fungsionalnya udah bagus Dia maksain main Banyak Bisa jadi nih Belum kena lagi Atau Emang dia udah bener-bener pulih Karena jaringan orang kan beda-beda Betul Tergantung apa yang dimakan Tergantung mindset dia Mungkin dia Orangnya gak pernah stress Kan jaringan ngaruh sama otak Betul Kalo gue kan tiap hari Gue ngurusin topscore Dan lain-lain kan pasti ada Stress-stressnya apa segala macem kan Jadi jaringan kurang baik Itu bisa jadi Tapi emang gue Yang gue rasain juga gitu Tops Gue main bola itu di 7 bulanan kalo gak salah 7 bulan Dan itu Gue Bilang sama Gue main internal topscore Gak sama orang lain Jadi gue bilang sama anak internal Jangan ada yang ngebodi gue Gue megang bola diemin aja Gitu akhirnya kan Di briefing dulu ya Mau gak mau harus kayak gitu kan Mas bener gak? Nah kalo misalkan Lu langsung ketemu lawan Fan football Lu baru 7 bulan Abis gue pasti Langsung sparring Abis gue pasti kena lagi Pasti tuh Maksudnya ya minimal Kedorong apa segala macem Sampai sekarang gue masih belum Berani body contact Memang gue tau kesalahan gue adalah Gue belum tuntas nih Tapi gak tau kenapa Waktunya gak tersedia lagi nih mas Gitu Gimana sih? Justru lu Ketika ketemu gue Lu produktif kayaknya bang Terus gue kalo gak ketemu Lu gak produktif Bisa jadi tuh Bisa jadi sih gue main PS doang Saya mau di kantor Oke Jadi gini bang Tadi apa Pas Apa tadi Yang nulisannya terakhir 9 bulan 9 bulan tadi Balik lagi ke 9 bulan tadi ya Sorry belum selesai Jadi kalo emang Pasien maksain Ya Pasien maksain tadi Yang kita khawatirkan gitu ya Kan kalo operasian itu kan ada Ada proses pemulihan ya Namanya proses pemulihan Jadi ini belum selesai Otot masih belum siap untuk Apa namanya nge cover Nge cover gerakannya Nge cover sendinya Yang terjadi cedera lagi Yang dikhawatirkan kayak gitu Nah resiko itu yang akan kita kurangi Tapi ada yang cedera lagi? Banyak banget Banyak Lu pernah megang? Pernah megang Terus lu ngomel gak? Lu sih belum gue bolehin gitu Bahkan yang sampe operasi 2-3 kali Bahkan di kaki yang sama ada Banyak Iya lah Apa sih yang ada dalam benak mereka Maksud gue sabar dikit gitu loh Ya tapi gue ngerasain sih Ya gue beruntung aja Mungkin kebutuhan kan beda Bener Oh iya oke Kalo misalkan dia ternyata Memang ikutan tarkam atau apa Kan kita gak tau ya Ternyata itu misalkan Uang masuk dia cuma itu doang ya Gue gak tau Gue tarik kata-kata gue Nah Terus pertanyaannya mas Si pasien-pasien yang Lagi lu pegang ini Itu Perkembangannya beda-beda kan? Beda-beda banget Beda-beda kan? Terus Dulu gue ada fase dimana Gue ngebandingin diri gue Sama diri Diri orang lain Sama orang lain ya Gue inget banget waktu itu Gue operasi bareng Sukmanagara namanya Dia juga punya Youtube Gue iri tuh Dia udah bisa Duduk diantara 2 sujud Di 3 bulan Gila gue baru bisa Bulan ke 6 Nah itu kan ada ngebanding-bandingin kan? 4 bulan lu nukuk Oh gue 4 bulan ya? 4 bulan gue baru nukuk Tapi belum ini Masih nyeri Masih nyeri yang gue udah mulai enak tuh pas lagi Ramadan Nah emang tuh ngebanding-bandingin tuh susah tuh Maksudnya gak enak tuh mas tuh Lu gimana lu ngadepin klien-klien lu yang kayak gitu? Jadi banyak banget ya Jadi yang ACL ini bukan perlombaan jadinya bang Iya itu kata-kata gue anjir Iya kata-kata lu ya Bukan perlombaan jadi Jadi gini Setiap individu itu punya karakteristik jaringan yang beda-beda Nah Onset saat cedera berbeda-beda Ya gitu ya Terus Resiko-resiko dari cedernya Beda-beda juga Ya Misalkan lu punya otot yang kuat karena sering olahraga Sama misalkan Orang lain yang emang gak pernah olahraga Terus kena cedera ACL Kayak lu lah ya Gak pernah olahraga Nah Secara jaringan itu akan berbeda bang Iya Pertama dari masal memori Adaptasi gerak itu akan berbeda juga Oh iya gue ngerasain Sebelum itu sebelum lanjut gue cerita Gue ngerasain banget Yang namanya muscle memory Gue pikir memori itu cuman disimpen di otak doang ya Ya mungkin ini juga ada sangkut otak sama otak ya pasti ya Tapi gue ngerasain banget Momen dimana gue lari Gue kebingungan gimana caranya lari Yang asli ada tuh videonya tuh Jadi gue lari tuh kayak Ngeeng 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 Oleng gitu Nah itu Yang terjadi demikian ya Kalo misalkan Orang operasi Operasi di lutut ini ya Betul Terus lanjut Ya Jadi tadi Balik ke muscle memory Tadi Contoh misalkan ya Orang yang gak bisa bawa motor Awal bawa motor Karena dia gak punya Memori Tadi buat bawa motor Ngejek kanan kiri Dia akan kesulitan Kelihatan kagok Tapi ketika emang ama Yang udah biasa Karena udah tersimpen tadi Masal memorinya Adaptasi gerakan akan kebentuk Kayak gitu akan lebih cepet Iya Ada pasien yang gak pernah Pasien ACL yang gak pernah olahraga sama sekali Jadi pasien ACL ini gak cuman atlet ya bang Iya Cuman yang suka olahraga Tapi ada juga pasien yang jatuh dari kamar mandi Yang jatuh dari motor Jatuh di kamar mandi Jatuh di kamar mandi Jadi dia ada di atas gedung Jatuh di kamar mandi Jatuh di kamar mandi Terus jatuh dari motor Ada juga Ada aja Kita lagi pegang nih Pasien yang jatuh dari motor Ya ampun Ya itu ada Ada yang ketabrak Ada ACL nya yang muter Ini kan on set nya ya Aduh Jadi bukan karena main bola Nah Dia Bukan karena olahraga doang ya Jadi ketika emang gak pernah olahraga Tadi ya pemulihan nya tadi Susah ya agak lama ya Karena Gue ngerasain banget sih otot Apa Yang depan nih Quadricep Quadricep gue Awal awal tuh top selatihan cuma di Ngeden doang Heeng Bosen banget Iya gitu-gitu doang gitu kan Begitu udah latihannya seru Malah guenya udah males Gitu Gue sih menantikan banget sih Pengen ikut fun football lagi Dan gue sampe sekarang masih lari mas Kalo lari tuh pas gue Abis sprint nih Tetetetetetet Berhenti Pas berhenti tuh masih Gitu Jadi kayak masih ada Masih ada sakit Ya gue tau penyakitnya apa Tapi gue belum Belum kesini lagi aja Gak tau kapan Sombong sekarang Gak gitu lah Kan bisa main lawan internal Tiap minggu internal top score main Ya gue gak nyari siapa-siapa lagi Oke lanjut mas Terus kalau misalkan Si fisioterapi ini Dia tuh Siapa sih mas? Dia dok Dia Tenaga kesehatan kah? Maksudnya dia Belajar kedokteran juga kah? Atau gimana boleh tau Ini gue pura-pura gak tau aja Sebenernya gue tau jawaban ya Tapi biar pada tau Siapa itu fisioterapi? Ini ngomongin undang-undang nih ya Gak usah Lu tuh siapa gitu Jadi fisioterapi itu salah satu Tenaga kesehatan Tenaga kesehatan Yang diakui sama negara Oke Jadi Siapa itu fisioterapi? Fisioterapi itu yang sudah menjalankan Pendidikan Minimal 4 tahun Pendidikan 4 tahun Ada kampusnya tuh ya? Ada kampusnya banyak Tersebar di seluruh Indonesia sekarang Lu lulusan mana? Gue lulusan S.A. Unggul S.A. Unggul Salah satu kampus bagus Fisioterapi ya? Profesinya Poltekes Tiga Jakarta Oh oke Lu pernah Di rumah sakit? Di rumah sakit Gue 6 tahun di rumah sakit Oh 6 tahun di rumah sakit Rumah sakit Gue denger-dengar lu ngurusin Pasien-pasien rumah sakit Ada cerita-cerita lucu ya? Wah banyak Kalau di rumah sakit macem-macem ya? Macem-macem ya? Jadi pelreatif kasusnya ya seru-seru lah Jadi ya gue ngambil pelajaran dari Pas di rumah sakit itu banyak banget Oke Abis itu baru lu bikin kami visio? Abis itu bikin kami visio Tapi sekarang kebanyakan pasien lu justru pasien sport ya? Kebanyakan olahraga Terus spasmo otot Terus banyak yang WFH juga WFH Yang diem doang di laptop Tiba-tiba sore keluar buat main bola Kayak gitu Jadi gak ada conditioning Gak ada pemanasan Otot gak siap Nah itu yang gampang cedera jadinya Balik lagi ke fase penyembuhan tadi ACL ya Fase pertama tuh ngapain mas? Apa yang dikejar? Karena ada 4 fase kan? Betul Fase pertama apa tuh? Fase pertama itu fase akut Fase akut itu Nah fase akut itu Untuk Ngilangin rasa nyeri Kayak gitu ya Ngilangin inflamasi Bengkak Terus propriosepsi Tadi masalah memori Itu fase pertama tuh ya? Jadi makanya Kalau masih nyeri Itu Tapi gue dulu pas Pas gue nge-nekuk itu fase berapa? Nge-nekuk itu salah satunya Fase satu juga Kita kan kejar Sekitar 2 minggu Bisa 90 derajat kan? Wah gila itu sakit banget Sakit banget pasti Ya kan lu masih ada inflamasi Masih ada bongkak Gue inget banget lu Nge-nekukin gue Masa sih bang sakit bang? Tuh keras ini mau gak lu? Selunya takut Lu berani gak di operasi? Di operasi? Ya jangan Bukan nanya operasi ACL ya Lu berani gak di operasi? Lu berani gak di operasi? Perasi siapa? Sunat Hernia Oke Hernia juga lumayan berat itu Iya kan? Turbo Turun bro Turbo Kenapa lu di Lu hernia? Bayi dari bayi Oh dari bayi Tapi operasi gue SMP Ngerasain Ngerasain operasi gue Ngerasain ya? Ngerasain Tapi kan gak Masal memori lu Jadi bisa Jadi bisa kenceng gak? Gak ada hubungan ya Cuman Kalau emang namanya Sensitivitas gitu ya Ketika operasi ya Kadang kalau kecapean Suka dan ngeri itu Wajar-wajar aja Ada aja Ada aja ya Terus kalau misalkan balik lagi Kayak yang tadi ACL Fase pertama tadi gitu kan Fase yang kedua? Fase kedua itu Udah mulai belajar jalan? Ya Berjalan Bisa di fase kedua Terus adaptasi ya Bisa di biomekaniknya Fungsional Jadi berjalan Terus Apa namanya Hypertropi otot Hypertropi otot tuh Ngedein Masa ototnya Kayak gitu Dengan latihan penguatan Udah mulai itu Kayak gitu Fase ketiga? Fase ketiganya Lompat Aktivitas ya Jadi Overlap dari Fase dua Yang kekuatan juga Terus stabilisasi Kayak gitu bang Lompat Lari Salah satunya Kayak gitu Fase tiga Fase empat ini udah mulai Terakhir tuh ya Terakhir Rata-rata ngetes-ngetes doang ya Tentu sport ya Semuanya agility Kecepatan Speed Kayak gitu tuh ada di fase tiga ya Perform enhancement namanya Nikatin kualitas Jaringannya Di fase keempat Adaptasi gerakan Semuanya disitu Tapi gue masih suka ngerasa sakit-sakit mas Ya Karena tadi Rasanya nyeri itu kan muncul bisa jadi Karena emang adaptasi Jaringan dan biomekaniknya ya Jadi gerakan masih belum Solid tuh Otot-ototnya Jadi stabilisasi itu harus tetep tuh bang Stabilisasi Penguatan Itu harus tetep dilakuin Ya Karena apa Ini Beda ya Pasti secara Secara anatomikal Ini operasian Mau gak mau ya Namanya Lutut operasian gitu kan Ada Ada jaringan yang lain gitu kan Karena ada penggantian Rekonstruksi Namanya kan Rekonstruksi ACL Penggantian Nah Mau gak mau ini harus diadaptasiin lagi tadi Gak cukup selama 9-12 bulan sebenarnya Tapi lu harus terus Terus menerus ya Terus menerus Terus gini bang Operasi ACL ini kan sebetulnya Jangka panjang Jangka panjang Ketika emang ligamennya udah Sobek Misalkan didiemin Udah sobek atau udah putus Didiemin tadi Yang terjadi apa Stabilitas lutut akan terganggu Bayangin ketika emang di usia 5-10 tahun lagi Ketika emang udah ada penurunan otot Penurunan otot Ligamennya gak ada Stabilisannya gak ada Yang ada terjadi gesekan Gesekan Pengapuran itu disebut Jadi pengapuran Osteoartritis Itu yang kita hindari sebetulnya Untuk jangka pendeknya Tadi lu bisa lari Bisa jalan gitu kan Bisa main lagi Tapi jangka panjangnya ini Sebenernya yang gak Gak dilihat sama orang Jadi dengan kata lain Lu menyarankan gue Lu tuntasin dulu deh Ototnya lu dikuatin Baru takutnya ada jadi Gesekan-gesekan disini Ya betul juga sih Betul kayak gitu Yang gak sadar dari orang itu Sampai sekarang gitu bang Gue selari itu bisa aja Tanpa ACL Bisa lari Bisa lari Sepedahan juga bisa Sepedahan bisa Tapi tadi Masalahnya adalah Ketika sudah terjadi Deformitas Dan degenerasi Degenerasi itu penurunan Kualitas jaringan gitu ya Karena proses penuaan Itu tadi Otot udah mulai tipis Udah jelek gitu ya Ototnya udah gak kuat Tadi yang ada Sendinya yang ambil alih Cartilage atau tulang rawannya Bisa kena Karena gesekan terus Kalo tulang rawan kena Udah abis tuh ya Nah abis Namanya osteoartritis tadi Radang sendi Oh gitu Nah Selain gue kena Ligamen gue putus Meniskus gue juga rusak kan Nah jadi Gue agak terkendala tuh Sama yang namanya Duduk diantara dua sujud Karena kan Meniskus gue keteken Habis itu lompat Juga gue takut-takut banget Gue sampe sekarang tuh Masih takut-takut lompat By the way Serius gue Masih takut-takut lompat Lompat satu kaki itu Gue masih takut Jadi memang Gue akuin gue cemen lah Gue akuin gue cemen Kalo rasa sakit ya Gue takut Tapi kalo mental Ayolah Bisa diadu Kalo mental Maksudnya Menghadapi rasa sakit Gue takut Tapi kalo misalkan Menjalani prosesnya Mental gue mudah-mudahan Gak cemen lah Mudah-mudahan gitu kan Cuman kalo rasa sakit Itu kayak gitu Ada gak sih mas Secara lain gitu Apakah gue cuman sabar doang Atau gimana Nunggu jaringan gue pulih sendiri Atau gimana mas Bisa gak Gue nih gue gak Gak lanjutin nih hop test nih Sampai fase 4 Tapi 2 tahun lagi gue nunggu Atau 3 tahun lagi gue nunggu Maksudnya Biarin aja gitu Itu bisa sembuh gak sih Jadi gini Yang namanya otot Masa otot gitu ya Gak akan bisa berkembang Ketika emang gak dilatih Gitu ya Orang yang nge-gym Pengen nge-build Badannya gitu Ya dia harus rutin nge-gym Supaya masa ototnya naik Gitu ya Supaya Nutrisinya bisa terserap Ototnya kuat gitu ya Nah sekarang dengan nunggu aja Yang gak akan bisa jadi kuat Gitu ya Justru Takutnya malah jadi penurunan Oke Penurunan kondisi Penurunan Dimana udah ada cedera Metabolismenya misalkan ya Masih belum bagus Justru tadi Nutrisi malah gak keserap ke ototnya Tiba-tiba jadi bisa loncat Itu Kemungkinannya kecil Misalkan dari ACL Misalkan gak di apa-apain Habis operasi Kemungkinan loncat bisa aja Cuman tadi Kita kan gak ngeliat dia Gose loncatnya doang Tapi cara dia loncat Kayak gimana Caranya gitu ya Secara biomekanik Secara struktur geraknya Bener apa enggak Karena tadi Yang ada ketika takut-takut Gerakannya jadi gak bagus bang Lu kalau ngeliat gerakan gue main bola Ada yang gak bagus gak? Masih ngeri-ngeri Masih banyak ngeri-ngeri Contoh lari Nendang Masih ketahan Nah itu yang ketahan Itu yang jadi resiko Karena ada otot Yang ambil alih jadinya gitu Kompensasi namanya gitu ya Yang gak Yang seharusnya kerja Contoh misalkan Lu mau lari nih Tumpuan lu masih di kaki yang sehat aja terus Ketika lu ada Gerakan kaki kiri Apa namanya Mendadak gitu ya Bisa jadi kaget ototnya gitu Karena tadi Meskipun memori-nya gak balik Terus gerakannya jadi ragu-ragu Itu resiko cerdanya akan ada juga Karena secara Secara Lokomotif sistem gitu Secara apa namanya Gerakan Gak Gak berurut Gitu misalkan Kayak gitu Gila ya Tubuh manusia dasyat banget ya Terus kalau misalkan Ada orang Gak operasi Bisa gak sih dia performanya balik lagi ya? Gak operasi Tergantung ya Tergantung grade-nya HCL ini kan ada grade-nya Putus lah Putus Misalkan Kayak gue Olahraga lagi bisa Cuma gak olahraganya yang kayak gimana gitu Main bola lagi? Main bola lagi bisa Cuma kondisinya pasti menurun Tadi Resiko-resiko yang muncul Kayak Ronaldo Resiko-resikonya Yang muncul akan lebih banyak Performs gak balik Misalkan gitu ya Endurance Daya tahan Gak balik lagi Gak bisa ningkat Terus tadi Yang paling Gak disadari Sama orang Yang gak operasi Itu tadi Jangka panjang Jangka panjang itu ya Pengapuran ya Pengapuran Sama sih Seperti yang Adisa pernah bilang Waktu itu disini Lu Sepakat gak Adisa bilang bahwa Investment jangka panjang itu Adalah otot Betul Bener ya? Karena cuman otot Yang bisa kita andalkan Dan yang gak Ada penurunan gitu Gak degeneratif Kalau rambut Uban gitu Tulang itu tadi pengoroposan Atau pengapuran gitu ya Osteoporosis gitu Jadi yang bisa dikembangkan itu Ya cuman otot Ngandelin otot Dan gue baru tau Ternyata otot yang makan lemak Salah satunya Jadi kalau pantasan perut gue begini Karena otot perut gue Gilek gitu Gak tau lah apa Pokoknya katanya Ya kan gue lagi diet kan Ya Kan mau jadi atlet Beneran gue Ntar kalau udah kurusan Baru gue latihan lagi deh Ya Saya lo Pas Kita abis Udah siksa Songong Sekarang Tapi Coba Tapi Bang Imam ini Kalau Kalau kita Kalau kesempatan sebenernya Buat saya gitu Kalau Bang Imam ada di ini Seneng saya Jadi belajar juga Bang Jadi kadang fisioterapi itu Belajarnya justru dari pasien Oh gitu ya Mungkin semua profesi pun Akan kayak gitu ya Gak cuman fisioterapi Jadi kalau kebetulan Dapet pasien Bang Imam Kayak Bang Peli Yang dia emang duluan lah Dalam Apa namanya Usaha gitu ya Itu kan banyak Banyak ngajar gitu Belajar gitu gitu Cya Bang lo gimana kabarnya? Alhamdulillah nih Bima nanti yang pegang tuat Oh gitu? Alhamdulillah udah jalan juga sekarang Itu ya Jadi kami fisio ada dua sekarang Yang pertama di Depok Yang kedua di Cipete Cirende Eh Cirende Kok cipete sih? Cirende Gue pernah ke sana Gue pernah ke sana Gue pernah ke sana di Cirende Dan bagus fasilitasnya Lebih gede dibanding yang di Depok Nah terus Apa di Di mana kami fisio Depok Juga penuh terus Banyak banget yang nge-DM gue Pasti gue kasih tau kami fisio Karena Ya gue tau lah kualitasnya Dan gue kenapa ke kami fisio ini Gue jadi endorse nih Gak apa-apa juga sih ya Karena Sesimpel fisioterapinya Bisa jawab pertanyaan gue Itu tuh alasan gue Kelu mas Koko Kalo dulu-lulu gue tanya Bodo amat Gue tinggalin nih orang nih Belajar doang Tapi gak bisa jelasin Ibarat kata kayak gitu Tapi karena lo bisa jawab mas Emang kenapa sih kaki saya Karena begini Oh begini Oh masuk di akal Oh bener Oh nanti begini Oh nanti begini Ya gue Gue nerima Kalo misalkan Gak bisa jawab Enggak Udah mas Ikutin aja apa kata saya Kale lu kaki-kaki gue Kenapa gue harus ngikutin Apa kata lu Kan gitu Nah untungnya doi bisa jawab Tapi kan pasien juga Lu lo yakin juga kesel kan Ketemu pasien-pasien kayak gue Bawel Nanya mulu Kesel gak? Bisa ditinggalin Kalo bukan gue ya ditinggalin kali Lu Yaudah kita gak jodoh Berarti kan gitu Iya gak? Ya jadi gini sebenernya Karena kita melewati Pendidikan yang sama Betul Kita sebenernya punya standar Punya standar kompetensi Jadi sebenernya Kemanapun ya sama aja Fisioterapi Mau ke Depok Mau ke Mana-mana Mana-mana sama Nah tadi Kewindi Mayang juga ya? Kewindi Mayang juga ya? Kewindi Mayang juga ya? Kewindi Kewindi juga sama Bagus banget Nah Kalo Kalo fisioterapi Kalo fisioterapi Kayaknya yang dia omongin gak sama Kayak yang dia omongin di Maka lu agak panik Maka lu agak panik Jadi punya kompetensi yang sama Bagi lagi fisioterapi itu jadi Ya mudah-mudahan ke depannya Kedepannya tadi Fisioterapi semuanya Bisa menjalankan sesuai dengan Apa namanya Standar operasional Betul SKKNI Kalo dari profesi kan ada SOP lah Ada SOP ya Tapi kalo menurut gue Wajib seorang fisioterapi itu Punya pola komunikasi yang bagus Mas Itu tuh gue kasih tau sama lu Karena Mungkin di tim lu juga boleh kasih tau ya Jadi Lu Jangan pernah percaya Sama customer yang Diem aja gak nanya Dia tuh memperhatikan sebenernya Lebih bahaya kayak gitu Gue nih bacot-bacot Lu lebih seneng ketemu gue Dibanding lu ketemu klien yang gak bacot Sebenernya memperhatikan Pasti ada Tipe klien kayak lu kan Eh kayak gitu kan Nah itu tuh yang bahaya sebenernya Nah maka dari itu lu harus punya Pola tuh Supaya penjelasannya bagus Kalo di kita itu ada Namanya Komunikasi efektif ya Kalo kuliah dulu kita Ada beberapa semester Dua atau tiga semester itu Tentang komunikasi kesehatan Jadi yang namanya tenaga kesehatan gitu Kita itu ada Namanya asuhan Asuhan kesehatan gitu Kalo fisioterapi sih Namanya asuhan fisioterapi Jadi kita mulai dari assessment Sampai evaluasi dan revaluasi gitu Nah semuanya itu Mengandung tentang pertanyaan logaritma Jadi pertanyaan yes or no Ada nyeri dimana Disini nyerinya Berapa derajatnya Misalkan Nanya Skala 1 sampai 10 Sakitnya berapa Sakitnya berapa Itu kan jadi evaluasi Makanya jadi Fisioterapi yang langsung Masang-masang alat gitu Yang langsung Gak tanpa ada pertanyaan Tanpa ada komunikasi Itu akan sulit juga Jadi nah Di organisasi sendiri kan Kita lagi kembangin Pendidikan Fisioterapi Ada ya organisasinya ya Organisasinya ada per fee Tapi fisioterapi itu Menurut gue jadi Bisnis menjanjikan gak sih mas Gue beberapa kali Nawarin mau buka kami Visio bareng topscore gak Mahal banget budgetnya Ya mudah-mudahan lah Gue mau beli sahamnya Gak disebut-sebut Anjrit Tapi bisnis menjanjikan Lu bayangin 15 orang Megang Megang pasien Dan itu pasti 6 bulan Atau minimal banget 4 bulan 4 bulan dikali 15 Itu artinya Udah berapa Udah berapa juta rupiah Yang lu dapatkan Ini kalo kita ngomongin uang ya Dan Yang kena ACL Belum gak operasi Itu banyak banget mas Nah itu bisnis yang menjanjikan banget sih Apalagi itu Yang gak tau Fisioterapinya juga masih banyak Nah Nah bersyukurnya Segini bang Alhamdulillah sekarang itu kan Pendidikan fisioterapi itu Makin banyak nih Dan mungkin Akan makin berkembang Kalo dulu Jaman dulu itu Mungkin dosen-dosen saya Kuliah fisioterapi Fisioterapi itu apa gitu ya Taunya dari Pamannya Tau dari kakenya Tau dari Nah kalo sekarang itu Banyak fisioterapi Yang muncul juga kan Di TV gitu ya Iya Banyak juga Atlet yang pake Youtuber kayak lu gitu kan Banyak juga Jadi publikasinya Banyak banget sekarang gitu Nah Dengan banyaknya komunikasi Apa namanya Sarana komunikasi ini Fisioterapi Jadi Didengar gitu Dan mudah-mudahan gini Sebenernya Kebermanfaatannya ini bang Kebermanfaatan ini yang Mudah-mudahan makin berasa Ke Pelosok-pelosok gitu ya Ke Kesemua Keseluruh daerah lah ya Keseluruh daerah Sekarang pertanyaan gue Bedanya lu sama Ini pertanyaan detail ya Gue juga nanya sama Adisa nih Soalnya Sama dokter Adisa yang operasi Bedanya lu sama tukang urut apa? Oke Jelasin ya Gue tau jawabannya Gue pinter Tadi balik lagi Kalau Fisioterapi ini adalah Tenaga kesehatan Oke Kita melewati Itu kan dari Secara profesi Ya tau melalui pendidikan Mereka kan juga pendidikan Dari orang tuanya Dari keturunannya Yang khusus gitu ya Oke jadi Mereka juga khusus Setiap hari belajarin mijit Oke jadi Secara harafiahnya Sama secara Teknikal ya Ya Nanti lu nanya secara Teknikal Tadi Balik lagi Kalau Fisioterapi ini Melaksanakan Asuhan Fisioterapi Mulai dari Nol Sampai revaluasi Mulai dari Anamnesa Pasien dateng itu Kita tanya Jadi Lo emang tukang urut gak nanya? Pasti nanya Cuman gini bang Gini bang Sekali-kali hanya cer Jadi gini Kalau Fisioterapi itu Melakukan tindakan Sesuai dengan Evidence-nya Jadi Sesuai dengan buktinya Buktinya Ya Dengan buktinya gitu Jadi kita bisa dipertanggung jawabkan Iya Misalkan Bang Imam Cerda engkel gitu ya Kita gak main langsung hantem Semua pasien disamain Kayak gitu Kalau kita gak Kita banyak metode Kita banyak pendekatan Contoh Contoh Misalkan Tadi Wah ini Masih bengkak Atau akut Kita gak langsung hajar Oke Jadi kita harus Harus tahu dulu Fasilnya Gak langsung Gak langsung diteken Tapi lu juga teken-teken gitu kan Ada Ada Gak semua Jadi Fisioterapi itu kan Kita belajar banyak Pendekatan ya Salah satunya Massas Tapi gak semua hal Bisa dimassas Ada indikasi Dan kontra indikasinya Kalau dibilang Oke Semua Semua tindakan pasti akan ada Kayak gitu bang ya Oke Yang akan kita pilih adalah Pendekatan-pendekatan Yang efektif dan efisien Oke Sesuai dengan Kompetensi Fisioterapinya Masing-masing Oke Nah gitu Contoh Contoh nih Gue ambil kasus Gue engkel Totak gitu kan Engkel Posisi kaki gue Begitulah Bungkak Gue dateng ke lu Versus gue dateng ke tukang urut Kalau dateng ke lu Kira-kira diapain Kalau di fisioterapi Pastinya kita akan ngeliat dulu Grading cederanya Oke Karakteristik cederanya Apa Jaringan apa aja yang kena Katakanlah gue Gradenya Berat Grad berat Misalkan Grad berat Artinya udah fraktur gitu Grad tiga Ya Ya kalau fisioterapi ada Red flag bang Namanya Oke Jadi Ini yang bilang Profesional ya Bekerja profesional Jadi kita kalau fraktur itu Red flag Fraktur itu patah ya Red flag itu artinya Lu angkat tangan Angkat tangan Kita Ke dokter Ke dokter Oke Kayak gitu Jadi gak semuanya bisa Ditanganin sama fisioterapi Oke Makanya fisioterapi itu harus Kolaborasi sama Dokter Dokter sama medisi yang lainnya Kayak gitu Nah gak semuanya Oh bisa Minggu depan main Gak kayak gitu Kalau Nah Kalau udah fraktur kayak gitu Oke Kita misalkan dateng Pasien dateng Oke kita edukasi Kayak gitu Edukasi Mungkin Kalau emang Nyerinya gak Bisa ditahan Kita minimalisir nyerinya Cukup sampai disitu Kita kasih Kita kasih Reposisi mungkin Yang minimal Yang eksternal reposisi Misalkan Bandage Kayak gitu ya Terus kita Rujuk Untuk ronsen Untuk memastikan Untuk memastikan Rumah sakit Dan ke dokter Kayak gitu Oke itu kejalannya berat Kalau gejarannya ringan Kalau gejarannya Artinya Misalkan grade 1 Itu masih bisa Fisioterapi Tadi Sesuai dengan fasenya Kalau fase aku Tadi Hilangkan dulu Fase inflamasi Fase nyerinya Kayak gitu ya Terus Stabilisasi Penguatan Sampai Dia balik lagi ke performance Kayak gitu Jadi ada tahapan-tahapannya Tadi Saya ulangi ya Yang pertama Fisioterapi itu Empat yang dilihat Dari ICF Kalau kita ngeliat Dari situ Kalau dokter kan ICD namanya International Qualification of Disease Ini dia ngeliat penyakitnya Kalau kita ICF Karena diagnosa dokter Sama diagnosa Fisioterapi itu Beda Beda Kalau diagnosa Fisioterapi itu Kefungsinya Kebanyakan Kefungsinya Ed kausa ACL robek ACL tier Ada kelemahan Pada quadricep Misalkan Yang menyebabkan Gak bisa berjalan Atau gak bisa berlari Stabilisasinya terganggu Ed kausanya Tadi ICD ACL tier Kayak gitu Nah Itu fisioterapi Nah Ada empat aspek Yang akan kita lihat Yang pertama Anatomical environment Masalah dari jaringannya Masalah jaringannya apa nih Tadi ACLnya sobek Itu anatomical environment Masalah Nah ini bisa gak ACL robek Sama fisioterapi Ditiup Nyambung lagi Enggak Nah itu red flag Stabilisasi Itu red flag Red flag Kita serahin ke dokter Tapi misalkan Gradingnya masih Masih ringan Itu masih bisa Terus kedua Ke body function Body function itu apa tadi Misalkan dia Nekuknya gimana Ngelurusinnya gimana Secara fungsi ya Ada gak masalah Yang ketiga Aktivitas limitasi Masalah dari Aktivitas Dia jadi gak bisa jalan Dia gak bisa naik turun tangga Gak bisa kerja Gak bisa loncat Gak bisa jongkok Itu salah satu aktivitas limitasi Yang keempat Ini Balik lagi ke Hobinya misalkan Jadi partisipasi Dan rekreasi Namanya Ya Olahraga itu sama Hobi misalkan main bola Itu balik lagi Partisipasi rekreasi Balik lagi ke sosialnya Itu empat aspek Jadi itu lu cari tau ya Itu dicari tau Dan diselesaikan Apakah dia Ternyata Buang air besarnya Berdiri Itu kan harus dicari tau Itu salah satu Anamnesanya Pertanyaan-pertanyaan Yang akan kita ajukan Apa aja nih yang gak bisa Aktivitas apa aja Yang terhambat Aktivitas apa aja Yang gak bisa dilakukan Nah bedanya itu Kita gak langsung cari Main Oh Karena besok gejar Main ya Padahal kaki udah bengkok Kayak gini Larinya jadi gak bener Nah kita gak akan bisa Paksa main Ketika kayak gitu Iya Itu bedanya bang Jadi Bagus Bisa terapi itu tadi Bertahap Dan gak memaksakan Maksakan artinya kita Melihat ada profesi lain juga Yang Yang emang ada di bidangnya Kita gak Kita gak Apa namanya Amasas juga Kita melakukan Di Kami Bicu Ada support massage juga Gue pernah dimasasas sama dia Sakit Ya kayak gitu Jadi kebanyakan ya Massage fisioterapi itu tadi Rilis Iya rilis Rilis otot Terus lu juga belajar yang Kertek-kertek itu Kertek-kertek Nah Di kita namanya Join mobilization Ya Join manipulasi Kita belajar juga Kalau di kuliah dulu Namanya gaping Kertek gitu Kalau Sirop rektar kan namanya Adjustment ya Adjustment Kita belajar Tapi gak semua Tadi Gak semua kondisi itu Bisa dikertek-kertek Kayak gitu bang Gak semua kondisi itu Bisa diurut-urut Gitu ya Bisa dimanas Ada indikasi dan kontraindikasinya Sesuai dengan pemeriksaan Jadi kita akan melakukan treatment Sesuai dengan Hasil pemeriksaannya Itu yang akan kita lakukan Itu tadi Karena kita gak lepas Dari yang namanya Asuhan fisioterapi tadi Iya Gitu Gila Mantep sih jawaban lu Pinter juga lu ya Tapi gue masih Makin yakin sih Lu lebih cocok jadi Jadi fisioterapi aja Gak usah jadi pengusaha bro Udah sih ini kami fisio Tapi gue Kami fisio gue Gue beli sahaja Gue kelola Setiap pasien yang Lu gak tau topscore sekarang Udah cabang berapa Mau gak kami Tapi itu dari cedera Lu bang Lu Iya iya Pas ketemu gue Lu buka cabang-cabang Gokil juga ya Tapi duluan gue Tapi tetep Cabangnya Enggak lah Di Bandung Bener juga ya Sebenernya nih Hikmah juga nih Tops Lu Rehat sejenak Dari hiruk pikuk Lu sebenernya bisa mendapatkan Insight Baru loh Jadi kayak Strategi bisnis Oh iya begini aja Karena kadang-kadang Kita karena udah terlalu Hiruk pikuk Jadinya banyak Apa namanya Banyak potensi-potensi Yang ketutup Kayak gitu Makanya Apalagi lu enak kan Rumah di Bogor ya kan Nyampe sana Rehat ngeliatin gunung Nah makanya gue juga akhirnya Banyak cabang Kenapa tadi Banyak yang nanya Saham kami fisio Uh gila Karena ini Cobong Karena kita liat Dari kebermanfaatannya Sebenernya bang Kebermanfaatannya Mungkin lu Ngeliat gak cuman dari usahanya Tapi manfaatnya juga kan Manfaat Jadi fisioterapi ini Bisa sama semua orang gitu Bener Dari setiap daur kehidupan Bener Orang tua struk Bisa Apalagi Anak kecil Anak kecil Dari bayi Yang bayi Itu juga bisa Semuanya ya Semuanya Hidupan Karena tadi Kita gak terlepas Dari yang namanya Bergerak gitu Fisio itu Bener Jadi tadi Jantung kehidupan itu ya Bergerak Bener Jantung kehidupan Iya jantung ekonomi Kalau lu gak bergerak Kayak kemarin pas covid Mati kan Nah sekarang Paralimpik Sekarang fisioterapi Paralimpik pun ada Gitu ya Banyak Justru kita disana Banyak disana juga Gitu ya Keren juga ya profesinya Kira-kira bisa jadi cita-cita gak sih profesi lu Lu mencita-cita kan ini gak Gue gak tau Gue salah satu Salah satu yang bukan dari diri sendiri bang Karena om gue Seorang fisioterapis Om gue Dosen juga Jadi gue diarahin Karena gak masuk kemana-mana gue Emang gak jelas itu ya SMA lu ya SMA gue Bukan SMA nya ya Guanya yang gak jelas Iya lu nya yang gak jelas SMA nya jelas Tapi bisa jadi cita-cita gak menurut lu Ya harus jadi cita-cita Bisa ya Kan kemarin gue interview disini Desainer footwear Terus juga Desain ilustrator Club Tottenham Apa segala macem Kemarin udah disini Ada dokter Ada pelatih Nah fisioterapi ini bisa jadi cita-cita gak sih Sangat bisa dong Ini profesi Emang duitnya banyak Ini pertanyaan penting Ditu banyak gak Relatif ya Kalau dibilang Kalau kita hidup dalam era materialisme Kalau dibilang banyak itu relatif ya Relatif ya Tapi ada masa depannya gak Maksud gue gitu Gue baru buka setahun aja gitu bang Iya Alhamdulillah bisa buka cabang Alhamdulillah gitu ya Masih banyak yang di atas-atas Gue mungkin yang tadi Yang lu Apa namanya Mbak Windy Mayang Mbak Windy itu kan Mbak Windy Mayang juga keren Keren banget tuh Mbak Windy Terus ada banyak senior-senior saya yang emang Keren juga Jadi Untuk diri sendiri dan keluarga ya Alhamdulillah bisa Gue ada dua pertanyaan Yang pertama Tipikal-tipikal pasien Maksudnya Ada kasus-kasus unik gak Terus yang kedua Gue pengen tau modal yang dibutuhkan Kalau membuat tempat fisioterapi Yang pertama dulu Ada gak pasien-pasien yang Uangin dapur Enggak lu kalau modal Gue pengen tau aja Urus biayanya berapa Terus lu butuh ini berapa gitu Kan katanya mau jadi Apa namanya Profesi yang dicita-citakan Coba sekarang pertanyaan yang pertama dulu nih Ada gak kasus yang paling unik mas Kan kalau gue pas lagi ke tempat lu Lu kan sering cerita Bang gue baru dapat pasien Begini ini bang Begini ini Ada gak yang unik Contoh yang paling unik lah Yang paling unik itu gue Pernah punya pasien Punya pasien cerita Cerita nih jadinya Punya pasien yang dimensia namanya Apa tuh Dimensia itu Lupa ingatan Ya Pikun gitu ya Jadi ada atropi Mengecil-mengecilan di otak Terus dia gak kenal Sama lingkungannya Apa-apa gitu ya Jadi ini saat home visit dulu gue bang Oke Saat home visit Eh mas Pas dateng gue Eh mas Baik-baik bang Baik-baik Bu kita latihan ya Karena pasien dimensia juga kan Butuh yang namanya Apa namanya Fasilitasi gerak gitu ya Karena dia lupa juga Amat motoriknya Kadang ngegerakin susah Tau-tau Nekuk gak bisa Ini kenapa berat gitu ya Tadi karena memorinya ilang kan Perintahnya di sistem sarapusatnya Bermasalah Nah Awal disambut dengan baik-baik Bu kita duduk yuk Duduk Tau-tau digigit leher gue bang Wah berdarah Pernah gue gitu Kenapa lo digigit? Karena dia Kecemasannya tiba-tiba ada Mungkin dia takut Ngeliat gue ada di sampingnya Kayaknya gue mau nyulik kali Digigit Ada jadi Itu tadi Aspek hati-hatiannya Banyak juga Jadi tadi Kalau fisioterapi tuh punya Apa namanya ya Semua medis ya Harus ada prognosa gitu ya Prognosa tuh perjalanan penyakit Kita harus tau Jadi Tiba-tiba Mungkin pasien-pasien yang Geriatri yang dimensia Kayak gitu Tiba-tiba cemas Kayak gitu Itu banyak banget Bahkan pasien gue juga Ada yang di klinik nih Gak Berlum lama Ada yang kesurupan Di klinik bang Ada yang kesurupan Mungkin dia karena capek Tapi bukan Terus lu ini yang nyembur Bum Gak Warmane I macan Itu sebetulnya Sebetulnya bukan Bukan karena kesurupannya Tapi karena Mungkin lelah dia Lelah capek Kayak gitu kan Dia gak bisa jalan Pasien SCI Spinal Cord Injury Kenapa tuh dia Jadi dia Apa namanya Keblok Saraf di spinalnya Jadi gak bisa gerak Bawahnya Itu bisa Bisa di fisioterapiin Ketika ada masalah Fungsi dan gerak Jadi masalahnya Fungsi dan gerak Itu fisioterapi juga Kita fasilitasi Untuk gerakannya gitu Oke 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 Karena bicara tentang Tadi manusia kan Gak lepas ya Dari sistem Itu tadi Sistem gerak ya Oke Tapi kalau misalkan ke fisioterapi Itu mahal gak sih mas Biayanya Relatif ya Relatif Tergantung tempatnya Lu mau gak ngasih tau rate nya Buat kami fisio sekarang Kalau di Depok Promosi nih Kalau di Kini kami fisio Depok ya Tarifnya itu Perkenatangan Boleh di DM Anjir Gak mau gue Gue DM sekarang ya Lo ya Boleh DM Cuma kita relatif Cukup terjangkau lah ya Cukup terjangkau lah ya Kalau kisaran Tiga ratusan ke atas Kisaran Ada ya ya 200 Sampai 700 lah Oh tergantung kasusnya Kalau kita Menengah ke bawah lah Tapi Yang gue suka dari kami fisio itu Dia gak strik satu jam Bener gak? Atau per jam? Enggak Enggak kan? Sampai Memang target lo hari itu selesai kan? Target hari itu selesai Tergantung kondisi ya Jadi gini Evaluasi fisioterapi itu Akan dilakukan setiap kali datang Karena lo pulang dari fisioterapi Gak tiduran doang bang Kondisi lo mungkin naik turun tangga 12 balik Kondisi ototnya udah berbeda Mungkin lo ada ke selewonya Ketika balik lagi Besokannya atau 2 hari setelahnya Kan kondisinya berbeda Jadi kita akan evaluasi terus Nah ketika Ini yang akan kita dapat Dari revaluasi tadi Tindakan apa Yang akan kita lakukan Intensitas Frekuensi Timenya Itu perlu banget Oke Akan kita programkan Ini gue tanya modal nih Ya lo sebutin aja Ya Oke mas Koko Pertanyaan terakhir Gue kalo mau bikin Fisioterapi tuh Modalnya berapa sih? Yang pertama Modalnya pasti Lo ketemu dulu sama seorang Fisioterapinya kan? Ya Atau Gimana sih mas? Dulu lo modal Dulu lo awal Gini deh Lo dulu awal gimana modalnya? Cerita-ceritanya Jadi gini Kalo dulu kami Fisioterapi Untuk ini kan gue Punya tim nih Punya Pertemanan lah Iya Pertemanan Fisioterapi semua Temen-temen kuliah gue Jadi Saat itu gue gak Baru keluar dari rumah sakit Baru keluar? Keluar dari rumah sakit Karena ada 1-2 hal Gue keluar Terus gue gak ngapa-ngapain Cuman home visit aja Kayak gitu Cuman cita-cita Cita-cita gue punya Klinik itu ya Emang pasti cita-cita dari Setiap profesi Profesi Fisioterapi ya Pengen punya Klinik sendiri Klinik sendiri Karena Apa namanya Kemandirian Kemandirian Nah gue Sama temen-temen gue ini Emang dari dulu Pengen punya klinik Nah Alhamdulillahnya Ada tempat Saat itu emang Pas banget Emang saat itu Ada tempat Terus Ya gue Coba mulai aja Pelan-pelan Dan modal gue gak Gak banyak gitu Ceritain dong dulu Gimana Alat apa aja Yang lo beli Biar menginspirasi dong Kan gue aja sering ditanyain Dulu modal top score berapa Ini gue kasih panggung Keren Jadi gini bang Fisioterapi itu Ada ruangan Ada bed Cukup Bisa Buat fisioterapi Karena fisioterapi itu Punya approach Approach ya Punya Apa namanya Pendekatan Pendekatan Tadi Gak pake alat Iya Dengan manual terapi Jadi salah satunya Misalkan Yang kita kenal kretek-kretek Manipulasi sendi Itu bisa Stretching Latihan penguatan Itu gak pake alat Bener Itu manual Bener Bisa buka Kayak gitu juga Yang penting izin Itu yang paling penting Ijin Ijinnya susah ya Ijinnya susah Gak susah sih Kalau emang lo udah Ijinnya ya 6 tahun setengah Berarti ya keluar izin Oh gitu 6 tahun setengah Ya kuliah dulu S1 atau D4 Ambil profesi Baru bisa buka Praktek Langsung bisa buka aja gitu Enggak langsung Harus dinilai dulu Harus dinilai dulu Ada uji kompetensi Dulu uji kompetensi Lulus Pokoknya udah lulus Studi fisioterapi Pendidikan fisioterapi Lu ada pengajuan Ke cabang Ke pervi gitu ya Namanya Perkumpulan Fisioterapi Indonesia Gitu ya Bikin rekomendasi Bahwa Udah lulusan fisioterapi Terus ke dinas Kesehatan Setempat Nah dari dinas kesehatan Nanti akan di Review Iya Akan di Baru keluar Ijinnya Oke Terakhir sebelum selesai Profes Dokter ada malpraktek Fisioterapi ada gak? Malpraktek? Ya akan ada aja Pasti Lu pernah gak Melakuin Lu ngerasa bikin kesalahan Untuk pasien-pasien lu? Untuk pasien-pasien gue ya Pengakuan dosa nih Selama gini sih Selama Selama Tadi Kita melakukan Sesuai dengan Standar kompetensi Itu akan aman-aman Jangan lakin Kita dilundungi juga Oke Bedanya itu Ketika kita Kalau gak salah Lu pernah cerita yang tentang Pasien lu meninggal Abis lu pegang kan? Nah Bener gak? Di bawah sini Di rumah sakit Cuman Sebenernya bukan karena Gue pegang Tapi karena Kondisi Medisnya Yang gak bagus Mungkin ini akan Dialami Sama Tenaga kesehatan juga ya Banyak Salah satunya mungkin perawat Ya udah dipegang Jadi ceritanya gimana? Ceritanya gini Kalau dulu kan di gua itu Ada yang namanya Visit ke ruangan Ke bangsal Kalau fisioterapi kan bangsal Untuk latihan Untuk inhalasi Nebulizer itu Nah ini ada pasien post-op Setelah operasi Debridement Ingat banget Debridement Debridement itu apa? Debridement itu Pembersihan luka Diabetes Diabetes Nah pembersihan itu Nah dia ada riwayat Jantung juga Ada riwayat jantung Terus gue masuk itu masih junior banget Baru sekitar Abis OJT lah Baru Baru pertama OJT adalah on job training On job training gitu ya Di rumah sakit kan selalu Kayak gitu ya Pasti di tempat kerja pun Sebelum kita Adaptasi lingkungan Apa kita Ini dulu Nah Gue masuk ke ruangan Karena Saat bagian gue Masuk ke ruangan Gue liat kondisinya Ini jelek banget nih Terpasang Oksigennya dia lepas Dia tuh dalam kondisi Pasang oksigen harusnya Karena sesek Nafasnya Karena tadi ada jantung Terus gue Pak Jangan dibuka ya Si oksigennya Gue pasang lagi Karena dihitung RR-nya cukup Apa namanya Rendah Rendah RR-nya Respiratory rate Yang namanya ya Nafasnya rendah Gue suruh pasang Gue latih breathing Latihan nafas Latih nafas Breathing exercise Latihan nafas Dan gue apa-apain gitu ya Nggak gue kasih Penguatan Nggak gue kasih kardio Apalagi kayak gitu Nggak Cuman kasih breathing aja Nah Yang namanya Medis bang Ini Harus banget nih Pelajaran penting banget Harus nulis Rekam medis Rekam medis Betul Nah rekam medis Sudah gue tulis Gue nggak ngelakukan latihan Tadi breathing exercise Gue panggil Perawat Untuk melihat kondisinya Kayak gitu Nah terkadang gitu bang Terkadang Ketika kita Apa namanya Melakukan sesuatu Tanpa dilihat Bahayanya Kalau nggak ada Rekamannya Nggak ada rekamannya Nggak ada ini Nah itu tadi Nah keluarganya bilang Setelah Fisioterapi Oh nggak lama meninggal tuh Pasien penurunan Nggak langsung meninggal Nggak langsung meninggal Ada penurunan Penurunan kondisi Padahal pas Gue dateng Ada penurunan Padahal gue udah Minta izin Ini penting juga Kita ada Apa namanya Inform concern Inform concern Ke keluarga pasien Akan dilakukan ini Itu penting banget Inform concern Keluarga Ini Nah tapi kan bahasanya Emang udah bener Fisioterapi Dia penurunan Karena gue baru keluar Penurunan gitu kan Emang bener Cuman kan Yang lain Penyebabnya juga belum tentu Belum tentu Nah Gue udah balik bang Ditelepon gue Mata set Kok Tadi pegang di ruangan ini Ya Nggak ini Masuk morning meeting Jadi di rumah sakit Ada yang namanya morning meeting Ini ada penurunan Setelah fisioterapi Laporannya Oke bu nanti Saya jelasin di Ini ya Gue jelasin Perawatnya suruh Ngeliat Kayak gini Kondisinya Oh aman Disitu aman Jadi ketika Tapi dia meninggal Nggak lama Berapa lama Dia masuk ICU dulu Nggak langsung gue keluar Masuk ICU dulu Kan penurunan Itu wajar banget sih Iya sih Ya itu kan Kondisi medis Kita nggak bisa Apa namanya Iya lah Nggak bisa sesuai prediksi Gitu ya Ya kayak gitu Jadi Kenapa Kenapa jadi Berharga banget Buat gue tadi Pelajarannya adalah Setiap Apapun yang dilakukan Buat temen-temen Fisioterapi Catat Ya catat Apapun yang dilakukan Apapun yang akan dilakukan Catat Dan ada Buktinya tadi Dengan reklam medis Nah alhamdulillah Di kami fisioterapi Di kami fisio Kita menunjungi tuh sekarang Ya Jadi evaluasi Bisa dilihat Nah Sejauh mana Kondisinya Abang pertama dateng Langsung gue ukur bang Iya Ya dicatat Tapi abis itu Nggak pernah diukur lagi Ya karena belum dateng-dateng lagi Evaluasi itu tuh Seterah gue lah Gue minta sama lu Gue masih sisa Berapa pertemuan lagi Gak pernah dikirim-kirim Kalau gue tau Masih ada 20 kan Gue dateng Gue nunggu lu Ngapain Sono lah disana Yaudah lu tung Kirimin aja sama gue Berapa kali lagi Ntar gue dateng Ya Gue juga pengen selesai lah Ya udah gue pengen Pengen ngolongin lu Terus Gini bang Buat temen-temen ACL juga Ini belum kan ya Ya udah Lanjut Buat temen-temen ACL nih Tadi ini ada pengalaman Bang Imam Banyak banget Jadi jangan sampai ketika emang udah ACL Takut Banyaknya kayak gitu Bang yang DM gue Bang gue kayaknya ACL deh Bang gue kayaknya Jadi banyak banget yang DM Takutnya maksudnya takut apa nih? Takut Jadi takut Gak bisa sembuh Takut dia bisa main bola lagi Oke Jadi banyak banget Masih harapannya gitu Kayak Bang Imam nih Bisa main bola lagi Bisa comeback Walaupun Gak stronger-stronger amat Gak stronger-stronger amat Cuman tapi gue kayaknya lebih jago ya Setelah ketemu gue Bisa ngolongin gue Tapi crossbar masih calah Masih kalah kan Nah itu tadi Pelajarannya Jangan takut Masih banyak harapan Untuk pasien-pasien yang cedera Baik itu ACL Maupun apapun gitu ya Terus Pilih Apa namanya? Dokter yang tepat Dokter yang penanganan yang tepat gitu ya Boleh dimana aja Tapi yang penting tadi Semuanya bisa dilogikakan Ketika emang masuk Akal gitu Bang ya Ya bener Bisa pulih lah Harusnya omongan-omongan Jadi omongan-omongan kita ini Dokter Adisa tuh terakhir gue video udah 20 ribu view-nya Jadi lama Detail Teknis Banyak yang nonton Karena gue yakin Yang cedera ACL Banyak banget Gue yakin banyak banget Nah ini bener-bener kayak gini juga bisa membantu Ntar kalo komen pada pengen Gue bikin konten lagi sama Mas Koko Boleh silahkan aja Tulis di komentar ya Pertanyaan-pertanyaannya Nanti kita boleh bikin konten lagi Tapi yang gue ternyata salah ngomong Pas di Dokter Adisa itu Gue bilang bahwa operasi ACL itu mahal Ternyata karena jalur gue Yang mahal Padahal ternyata bisa di cover oleh BPJS Ya jadi silah Rumah sakit mana aja Mas Yang bisa di cover BPJS Kasih tau aja kali Di Jabodetabek ya Semua rumah sakit yang emang RSUI gak bisa RSUI bisa Cuman gak ke cover semua sekarang Oh iya Oh iya iya Betul Betul Di rumah sakit Ada di Bintaro Ada di Mitra Keluarga Premier Bintaro ya Banyakan Terus Ada di rumah sakit Pori Di Jakarta Semua sekarang udah ada Di Hermina Depok Dulu tempat saya kerja ada juga Di Hermina Depok banyak juga Pasiennya yang ke kita Jadi Sesegera mungkin Kalau bisa Sesegera mungkin Supaya tadi Gak terjadi Cedera yang lebih parah Gitu ya Lagi pula kalau seandainya Dia operasi ACL Paling lama Dua bulan cuti ya Paling lama Untuk kerja lagi ACL menis Ke bisa napak Bisa jalan itu Boleh napak ya Satu bulan Setengah Kalau dari Ya Ya dua bulan lah ya Paling lama cuti Bener gak sih Yang gue kan Jadi di bulan kedua Dua bulan itu Atau 60 hari Itu Lo sebenernya udah bisa ke kantor lagi Jadi kalau misalkan Lo mau recovery Sambil kantor ya silahkan Bener kan Ya udah Itu aja Ada lagi mau sampein gak Cerita tentang BPJ Jadi ada pasien Ini udah 2-3 pasien Kayaknya yang baru 2 tahun ini Ada kecelakaan bang Pasien Kecelakaan dia fraktur Pahanya ya Fraktur paha dia overlap Patah Patah tulang Terus tapi maju ke depan Ya jadi overlap Naik kayak gitu Buset Jadi ada yang turun dong Nah selama 8 bulan Dia tradisional gitu ya Tradisional jadi gini Reposisi itu sebenernya Itu kompetensi dokter ya Bukan fisioterapi Nah ini kebanyakan Masyarakat di kita Kebanyakan yang emang Menganggap Dokter mahal Kemedis mahal Kayak gitu ya Padahal tadi ada BPJS Nah sangat disayangkan Pasien-pasien seperti ini itu Jadi dia Berpasrah diri gitu Iya Dengan kondisinya Iya Datang ke fisioterapi Dalam kondisi berbaring Setelah 8 bulan Keselakaan tadi Dia bilang kalau Selama ini dia di Tradisional Kayak gitu di tradisional Cuman Katanya udah nyambung Si tulangnya Oke Gak ada menjujut ke siapapun ya Dia udah nyambung Tapi belum bisa jalan Belum bisa berdiri Bahkan duduk lurus pun Duduk menekuk pun Belum bisa Udah 8 bulan Ini direkomendasikan ke Klinika Mepisio Karena kita pernah juga Melayani pasien yang Lama gitu ya Nah Kondisi-kondisi kayak gini Saya langsung paksa Dia untuk ke dokter Jadi Banyak juga Pasien-pasien Yang emang mikir Kalau emang udah Dikegituin Udah difraktur Potah tulang gitu Apalagi overlap Dia bisa nyambung lagi Itu sulit banget Kalau gak direposisi Internal Jadi kalau gak dipasang Gips gitu ya Gak dipasang Apa namanya Platten scroll Gak dipasang Fiksasi internal Itu sulit buat nyambung Nah Sebenernya tubuh itu punya Respon Memperbaiki dirinya Bang Namanya granulasi ya Oh tulang tuh bisa tumbuh gitu ya Kalau emang dia cuman retak Terus dia Patahnya cuman kayak gini Di Gips Misalkan bisa Kemungkinan bisa Nyambung lagi bisa Cuman yang Kalau udah overlap Ini sulit banget Kayak gitu Overlap Dia 8 bulan Gak di Apapain Baru dateng ke psoterapi Setelah 8 bulan Dan saya sarankan Untuk ke rumah sakit Cuman dia takut Buat ke rumah sakit Karena takut mahal Padahal bisa BPJS Rumah sakit pasti akan bantu Jadi jangan takut Akhirnya gimana sekarang? Akhirnya sekarang operasi Baru kemarin operasi Alhamdulillah Sekarang lagi recovery Tapi sayang banget 8 bulan ya Sayang banget 8 bulan Nah itu tadi Gak menyalahkan siapa-siapa Tapi tadi Ini kan jadi pelajaran Jadi pelajaran Ketika emang udah Lebih Apa namanya Lebih tau gitu ya Emang informasinya ada Itu kan mungkin Banyak Banyak yang Gak tau Karena ketidaktahuan kan Sebenarnya Padahal gratis Wah Kayak gitu Bang Jadi sekarang itu Udah nyambung Dan dia lebih pede Lebih semangat Alhamdulillah Terus lu pamer gitu Gara-gara saran lu Jadi dia Masa hidup Enggak ini bukan pamer Oh gitu Lu kan sering banget pamer Bilang cerita Sebelumnya ke fisioterapi Sebelumnya ke Tarug sini Gak bagus Bang Gara-gara gue yang ngurus Bagus Bang gitu Gak pernah ada Gak pernah ada ya Gak-gak Mas Koko Oke Baik Udah-udah Udah mau selesai Kalaupun pamer Gue sama Bang Imam doang Soalnya pamer mulu Baru aja Ngindir kacanya Udah Apa ini Oke Siap Oke Terima kasih Tops Itu aja Terima kasih buat Mil Sport dan DJ Sport Sebagai sponsor kita Kalau naro kami visio Kayaknya Gak mungkin Karena dia Ngerkrut admin aja Gak mau Tapi secara gak langsung Gue mendukung dia Untuk semakin maju Dan lu semua yang Apa namanya Mendengar konten ini Gak usah Cuman ke kami visio Ke visioterapi lain juga boleh Tapi kalau misalkan Lu daerah Depok Dan sekitarnya Boleh hubungin Mas Koko Dan timnya juga Semakin besar sekarang Gue Mau dipegang Mas Koko Atau yang lain Istri gue juga dipegang Sama Mbak Siapa Mbak Ranu Mbak Ranu Dan overall jawaban Gue sama istri gue Tipiknya sama Kita sama-sama kritis gitu ya Kita gak mau tuh Yang namanya dibilang begini Nah emang iya Harus Harus kayak gitu gitu Nah Mbak Ranu juga Penjelasannya make sense Jadi lebih detail Bahkan istri gue jadi tau tuh Ternyata begini Begini begitu Dan lain-lain lah ya Jadi gue punya kesimpulan Bahwa ketika Lu urusan-urusannya Sama tulang Sama ligamen Jangan bawa ke tradisional Tapi kalau lu urusannya Yang keliatan Kayak pegel-pegel doang Atau apa segala macem Mungkin boleh lah ya Dibawa ke tradisional gitu kali ya Kayak misalkan otot lu Pegel atau apa Segala macem gitu doang kali ya Dan hati-hati Sama keputusan yang lu Pilih Make sure lu punya second opinion Atau third opinion Jadi kalau misalkan lu ngobrol sama mas Koko Opini dia Opini kedua Opini pertama ada di lu Nah lu make sure lagi ada opini kedua Atau ada opini ketiga Jadi lu ngobrol lagi sama orang lain Mengkomparasi opini-nya mas Koko Jadi dengan kata lain Lu bisa punya banyak opini Untuk tubuh lu Jadi jangan baru satu opini Dari diri lu doang Lu udah ambil keputusan Itu bahaya Mendiagnosa diri sendiri Mendiagnosa diri sendiri itu Bahaya Dilarang gak tuh Atau gak apa-apa Sebenernya gak masalah Kalau gak masalah ke dianya Iya gak masalah ke dianya Yang jadi masalah kan ketika Emang ada Masalah baru Betul Kecuali lu udah siap Dengan konsekuensinya Misalkan Yaudah Ya emang duit gue cuman segini Gak mampu Yaudah lah gue begini aja Misalkan kayak begitu Juga boleh Atau misalkan Aduh gue takut Nah itu kan ketakutan juga bisa dikasih tau Sama second opinion Atau third opinion Nah itu yang Gue sarankan buat lu semua Itu aja ya mas Koko ya Ada yang mau disampaikan lagi Cukup ya Cukup ya Kami visio nanti linknya gue taro di desk Gak jadi Gak bayar Soalnya dia Nanti gue taro di linknya di deskripsi Biar semakin banyak followersnya Dan semakin banyak orang-orang yang Ter Bantukan Iya gak Terbantukan Banyak banget sih yang DM gue Pasti gue jawabnya ke lu Thank you Iya Oke terima kasih Sehat selalu Kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you mas Koko Assalamualaikum salam Tops Bye Selamat datang di Topscore Mau cari sepatu apa Tepukua Also Terima kasih.